Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dan selamat pagi kembali Berjumpa lagi dengan saya di Mr.D channel Channel yang membahas seputar hal-hal kecil yang mungkin bisa anda kerjakan sendiri Masih bersama dengan Jazz Merah Kali ini saya akan membagikan cara saya membersihkan sensor CKP Sensor CKP itu berfungsi untuk membaca posisi poros engkol Jadi jika sensor CKP ini bermasalah Itu nanti mobil akan hidupnya susah Susah hidup Ini posisinya di sini ya Di sebelah kanan Tepatnya di sebelahnya puli mesin Soketnya lepas dulu Nah kemudian ini baut kunci 10 Sangat susah ya karena sangat sempit Ini saya masuk ke kolong Pada mobil saya ini ya Saya naikkan roda depan kanan Agar saya bisa masuk ke kolong Hati-hati Banyak debu berjatuhan Hingga nanti debunya bisa ke mata Baut 10 Baut 10 dilepas Baut 10 dilepas Kemudian untuk sensor CKP nya bisa kita goyang-goyang Kita putar-putar sedikit kemudian baru bisa dilepas Ini sama untuk pergantian ataupun untuk membersihkan Sama caranya ya Kita harus melepas terlebih dahulu Sensor CKP nya ini Jadi fungsi sensor CKP itu Dia mengirimkan data posisi poros engkol Secara real time ke ICO Kemudian dengan informasi tersebut ICO akan mengatur kapan injektor menyemprotkan bahan bakar Dan kapan busi memercikkan bunga api Sehingga untuk nyala mesin akan sangat terganggu Jika sensor CKP ini kotor ataupun rusak Kotor biasanya disebabkan karena Bodi dari sensor CKP tersebut itu tertutup Gram-gram bekas kotoran yang ada di dalam mesin Atau bisa juga dia luka Mungkin ada cacat Kena benduran atau apa ya Sehingga memerlukan penggantian Dan disini punya saya ini Dia tidak ada cacat ataupun kerusakan Dia hanya kotor ya Jadi akan saya bersihkan saja Jadi jika mobil anda nyala mesinnya susah Tidak bisa langsung jreng Anda bisa cek sensor CKP tersebut Mungkin di starter itu dia panjang tidak langsung anda bisa cek sensor CKP jika hanya kotor tertutup gram anda hanya cukup membersihkan seperti punya saya ini tapi jika ada luka ataupun bekas goresan rusak anda bisa menggantinya baik baru ataupun ori copotan terserah anda yang jelas sensor CKP sangat penting untuk kelangsungan hidup mobil anda jadi jika ada kerusakan pada sensor CKP ini ECU akan salah mendapatkan informasi posisi poros engkolnya sehingga semburan BPM dari injektor itu tidak tepat atau persikan bunga api dari busi tidak tepat sehingga mobil akan tergendala susah hidupnya atau bahkan tidak bisa hidup dan ini posisinya dia tidak ada yang rusak jadi hanya saya bersihkan saja kemudian untuk pemasangan kita tekan harus bunyi klak harus benar-benar masuk karena kalau tidak nanti dia bocor dan oli bisa keluar dari situ setelah kita pastikan dia benar-benar sudah masuk ada bunyi klak kita pasang bautnya dan kita kencangkan harus betul-betul kencang tapi jangan terlalu kencang juga nanti bisa pecah karena dia materialnya plastik atom kemudian untuk pemasangan soketnya pun harus dipastikan bunyi klak harus dipastikan penguncinya itu betul-betul terpasang dengan baik baik demikian dari saya mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan karena saya bukan mekanik pro saya hanya penghobi oprak update saja dan saya masih minim pengalaman dan ini adalah pengalaman pertama saya melepas dan membersihkan sensor ckp pada mobil honda jess dd3 terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati